Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi pada program acara Langit Logagana Persembahan dari Perpustakaan Logagana SMA Negeri 1 Sedayu Nah, pada kesempatan kali ini Langit Logagana akan membahas tentang fenomena astronomi Yang akan terjadi dan dapat disaksikan di seluruh Indonesia Pada hari Selasa, tanggal 8 November mendatang Yaitu Gerhana Bulan Total Nah, apa itu Gerhana Bulan Total? Gerhana Bulan Total adalah fenomena astronomis Ketika seluruh permukaan bulan memasuki bayangan inti atau umbra bumi Hal ini disebabkan oleh konfigurasi antara bulan, bumi, dan matahari Membentuk garis lurus Selain itu, bulan berada di dekat titik simpul orbit bulan Yakni, perpotongan antara ekliptika atau bidang edar bumi mengelilingi matahari dengan orbit bulan Gerhana Bulan Total terjadi ketika fase bulan purnama Akan tetapi tidak semua fase bulan purnama dapat mengalami Gerhana Bulan Nah, pada Gerhana Bulan Total ini yang mungkin jadi pertanyaan Mengapa ketika Gerhana Bulan Total, bulan akan tampak berwarna kemerahan? Nah, jawabannya adalah karena hal ini dikarenakan oleh mekanisme hamburan railik yang terjadi pada atmosfer bumi Hamburan railik yang terjadi ketika Gerhana Bulan sama seperti mekanisme ketika matahari maupun bulan Spektrum dengan panjang gelombang lebih pendek seperti warna ungu, biru, dan hijau dihamburkan ke angkasa lepas Sedangkan, spektrum dengan panjang gelombang yang lebih panjang seperti warna merah, jingga, dan uning diteruskan ke pengamat Selain itu, saat Gerhana, tidak ada cahaya matahari yang dapat dipantulkan oleh bulan sebagaimana ketika fase bulan purnama Gerhana dapat berwarna menjadi lebih kecoklatan, bahkan hitam pekat jika partikel seperti debu vulkanik ikut menghamburkan cahaya Nah, fenomena astronomi Gerhana Bulan Total yang akan terjadi selasa esok tanggal 8 November tahun 2022 ini merupakan Gerhana ke-20 dari 72 Gerhana yang terjadi di dalam siklus Saros 136 Nah, di dalam siklus Saros ini disimulasikan fenomena astronomi Gerhana Bulan Total esok Itu seperti di gambar ini ya Ini, garis putih-putih Ini merupakan garis ekliptik atau garis edar bumi terhadap matahari Dan garis yang putus-putus ini merupakan garis orbit bulan Terjadi perpotongan atau selisih sekitar 5,1 derajat Dan di simulasi ini, dalam siklus Saros ini Diperhatikan bahwa esok kita dapat melihat Gerhana Bulan Total di ufuk timur laut Antara timur dan nord utara ini ya Nah, dalam siklus Saros ini digambarkan bahwa proses Gerhana Bulan Total esok Seperti ini ya Gerhana akan pertama akan memasuki fase Gerhana Bulan Itu di posisi P1 ini Karena bulan dalam pada posisi Purnama ya Pada keadaan Purnama P1 Dan bulan akan bergerak ke U1 Yaitu memasuki penumbra bumi Atau bayangan semu bumi Di mana bulan akan berwarna semu merah Seperti ini ya Dan kemudian Bulan akan bergerak menuju posisi U2 Di sini bulan akan memasuki Umbra bumi Atau bayangan inti bumi Dan di sinilah Bulan mengalami Gerhana Bulan Parsial Atau Gerhana Bulan Sebagian Nah, ketika posisi U2 ini Bulan akan mengalami Fase Gerhana Bulan Total Di mana bulan masuk ke seluruh wilayah Inti bumi Atau umbra bumi Di mana bulan akan berwarna Kemerahan Dan ini adalah posisi Puncak Dari Gerhana Bulan Total ini Maksimum ya Nah Ketika esok Mungkin Di wilayah Anda Bukan kemerahan Mungkin tampak Bisa tampak Kecoklatan Nah, kalau kecoklatan pekat Itu menandakan bahwa Di sekitar Anda Lingkungan Anda Itu terjadi polusi udara Ya Karena normalnya Gerhana Bulan Total itu Berwarna kemerahan Kalau Anda melihat Berwarna coklat Dan kental Itu terjadi polusi Di wilayah Anda Nah Bulan Di posisi U3 ini Adalah Fase Gerhana Bulan Akan berakhir Gerhana Bulan Total Akan berakhir Dan Mulai dari sini Bulan akan memasuki Penumbra Bumi Atau Bayangan Semua Bumi Dan Bulan akan kembali Mengalami Gerhana Bulan Parsial Atau Sebagian Dan Warna Bulan Akan terlihat Lebih cerah Ini ya Di posisi U4 Dan Akhirnya Bulan akan Meninggalkan Penumbra Bumi Dan akan Tampak Lebih cerah Lagi Seperti mulanya Yaitu Bulan Purnama Seperti ini Iya Dan inilah Simulasi Dari Gerhana Bulan Esok Dan Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Mencari Tahu Kapan Gerhana Bulan Esok Dapat kita Lihat Dan diketahui Menurut BRIN Atau 8 Bahwa Gerhana Bulan Ini dapat Disaksikan Di Seluruh Wilayah Indonesia Namun Berbeda-beda Waktunya Berbeda-beda Waktunya Nah Untuk Pertama Karena Wilayah Indonesia itu Ada 3 Bagian Waktu Kita akan Mulai Dari Wilayah Timur Terlebih Dahulu Wilayah Timur Terlebih Dahulu Atau Waktu Indonesia Timur Dimana Waktu Indonesia Timur Waktunya Adalah Plus 9 Plus 9 Ini Dan Ini Sudah Diklik Sudah Kami Setting Dan Disini Dapat Dilihat Untuk Wilayah Waktu Indonesia Timur Seperti Jayapura Papua Maluku Halmahera Dan Sebagainya Gerhana Penumbra Atau Di posisi U1 Ini Akan Dimulai Pukul 5 17.00 Sedangkan Mulainya Gerhana Umbra Atau Posisi U1 Ke U2 Ini Atau U2 Ini Akan Dimulai Pukul 6 Atau 6 Suri Atau 18.08 WIT Ya Dan Gerhana Bulan Total Atau Posisi Maksimum Ini Akan Mulai Pada Pukul 7 Malam Atau 19.16 Menit Ya Dan Maksimumnya Yaitu Di Jam 19.59 Jam 8.59 Nah Dari Siklus Sano 136 Ini Diketahui Bahwa Gerhana Bulan Total Ini Akan Terjadi Selama 1 Jaman 1 jam 26 Menit Dan Gerhana Umbra Akan Terjadi Sekitar 3 Jaman 40 Menit Totalnya Sedangkan Gerhana Penumbra Akan Terjadi Sekitar 5 Jam Ya Di bawah Ini Nah Setelah Itu Kita Bergerak Menuju Waktu Indonesia Tengah Atau WITA WITA Itu GMT Plus 8 Ya Plus 8 Plus 8 Ini Meliputi Kalau Tidak Salah Den Pasar Juga Itu Mulainya Gerhana Bulan Atau Gerhana Penumbra Itu Dimulai Pukul 4 Sore Atau 16 Lalu Gerhana Umbra Atau Gerhana Parsialnya Dimulai Pukul 5 Sore Atau 17 00 17 08 Kalau disini Sedangkan Mulainya Gerhana Bulan Total Itu Dimulai Pukul 6 Sore Atau 18 Lebih 16 Menit Ini Dengan Total Gerhana Bulan Total Waktunya Atau Gerhana Bulan Total Terjadi Pukul 18 Lebih 59 Menit Waktu Indonesia Tengah Dan Terakhir Waktu Indonesia Barat Meliputi Jawa Sumatera Yaitu Plus 7 Gmt Kita Klik Oke Nah Di Waktu Indonesia Waktu Indonesia Barat Meliputi Jawa Sumatera Dan Kalimantan Gerhana Bulan Akan Mulai Pukul Penumbra Penumbra Pukul 3 Ini Mungkin Belum Dapat Dilihat Sedangkan Untuk Gerhana Umbranya Yaitu Di Posisi U2 Atau Gerhana Bulan Totalnya Itu Mulai Gerhana Bulan Sebagiannya Itu Dimulai Pukul 4 Nah Ini Bulan Belum Terbit Untuk Waktu Indonesia Barat BIP Dan Gerhana Bulan Total Itu Dimulai Pukul 5 Lebih 16 Menit Atau 17 Lebih 16 Menit Dengan Gerhana Bulan Maksimumnya Itu Sekitar Pukul 17 Pukul 17 Lebih 59 Menit Atau Pukul 6 Suri 6 Maghrib Nah Begitulah Waktu Waktu Di Indonesia Barat Kita Dapat Menyaksikan Gerhana Bulan Total Di Masing Tempat Ada Waktu Indonesia Timur Tadi Seperti Jayapura Maluku Lalu Waktu Indonesia Tengah Seperti Bali Sebagian Sulawesi Lalu Ada Waktu Indonesia Barat Di Sekitar Jawa Sumatera Dan Sebagian Kalimantan Itu Waktunya Berbeda Beda Dan Untuk Waktu Indonesia Timur Jayapura Dapat Melihat Mulai Dari Penubra Dapat Melihat Sedangkan Waktu Desa Barat Itu Baru Dapat Menyaksikan Rana Bulan Itu Ketika Puncaknya Sekitar Pukul 17.59 Ini Karena Di Pukul 3 Atau Pukul 16 Suri Ini Bulan Belum Terbit Belum Terbit Dari Ufuk Jadi Kita Masih Untuk Jawa Sumatera Kalimantan Itu Belum Dapat Melihat Proses Gerhana Bulan Nah Selanjutnya Nah Ini adalah Pet visibilitas Gerhana Bulan Total Di Seluruh Dunia Dan Ini Peta Ini Acuannya Dari Ini Admin Menggunakan Waktu Indonesia Barat 7 Jam Nah Di Peta Ini Digambarkan Bahwa Di Gambar Peta Dunia Yang Cerah Ini Kita Dapat Wilayah Wilayah Di Dunia Yang Dapat Menyaksikan Gerhana Bulan Sedangkan Di Wilayah Yang Berwarna Ini Adalah Wilayah Di Dunia Negara Yang Dapat Melihat Gerhana Bulan Total Esok Rislasa Tanggal 8 November Tahun 2022 Ini Ini Adalah Peta Visibilitas Nah Untuk Selanjutnya Kita Akan Melihat Bagaimana Penampakan Bulan Esok Realnya Kayak Gimana Di Jaipura Atau Di Denpasar Atau Di Jawa Sumatera Itu Gimana Penampakannya Yuk Kita Lanjut Nah Kali Kali Kita Akan Mencoba Mencoba Mencimulasikan Lebih Real Lagi Dari Sudut Pandang Kota Bagaimana Kapan Kita Dapat Melihat Gerhana Bulan Itu Dari Waktu Wilayah Indonesia Timur Seperti Di Jaipura Atau Di Denpasar Itu Wapun Di Jawa Di Sumatera Itu Kapan Kita Dapat Melihatnya Itu Dapat Digambarkan Di Sini Nah Besok Untuk Besok Syarat Untuk Melihat Gerhana Bulan Total Pastinya Pastikan Di Lingkungan Anda Itu Atau Wilayah Anda Mengamati Itu Cerah Cerah Itu Langit Bebas Dari Awan Tidak Terutup Awan Seperti Di Gambar Ini Dapat Terlihat Bintang-bintang Yang Kedua Carilah Lokasi Yang Lapang Yang Tidak Terhalang Oleh Bangunan Maupun Pemohonan Kalaupun Di Lingkungan Anda Itu Ada Bangunan Atau Ada Pemohonan Silahkan Anda Mencari Tanah Yang Lapang Ataupun Jika Rumah Anda Bertingkat Anda Dapat Melihatnya Di Lantai 2 Seperti Itu Nah Kita Pertama Set Lokasi Dulu Kita Akan Mengetahui Gerhana Bulan Dari Sisi Wilayah Indonesia Timur Atau Di Jayapura Ini Ini Dia Nah Tadi Di Siklus Harus Disebutkan Bahwa Gerhana Bulan Total Ini Dapat Kita Lihat Di Ufuk Mulai Di Ufuk Timur Laut North East North East Sekitar Ini Kita Setting Waktunya Tanggal Dan Waktunya Tanggal 8 Sekitar Pukul Berapa Tadi Wah Ini Dia Sebentar Moon Oke Ya Kita Praktikan Ya Jika Besok Di Wilayah Jayapura Itu Dalam Kondisi Cerah Tidak Terutup Awan Fenomena Gerhana Bulan Dapat Dilihat Di Sisi Timur Laut Seperti Ini Ya Nah Ini Bulan Dapat Dilihat Baru Terbit Pukul 5 Lebih 23 Menit Ufuk Nah Ini Poses Gerhana Bulan Penumbra Ya Semu Merah Ini Lagi Nah Ini Bulan Memasuki Umbra Bumi Memasuki Umbra Bumi Sekitar Jam 18 Lebih 28 Menit Waktu Indonesia Timur Ya Ini Dia Prosesnya Seperti Ini Nanti Untuk Waktu Indonesia Timur Seperti Jayapura Maluku Dan Sekitarnya Ya Nanti Ketinggianya Sekitar Berapa Ini Sekitar Ini Dari Ufuk Timur Laut Semakin Meninggi Semakin Meninggi Kita Lihat Zoom Iya Dan Ini Adalah Posisi Iya Ini Memasuki Umbra Bumi Itu Sekitar Pukul 19 Lebih 23 Waktu Indonesia Timur Itu Memasuki Umbra Bumi Atau Dimulainya Gerhana Bulan Total Di Waktu Indonesia Waktu Indonesia Timur Ini Dia Naik Tarik Terus Posit Posisinya Zoom Ini Nah Ini Adalah Fase Gerhana Bulan Akhir Gerhana Bulan Total Akhir Dari Gerhana Bulan Total Yaitu Sekitar Pukul 20 Lebih 41 Menit Waktu Indonesia Timur Ini Gerhana Bulan Total Akan Berakhir Dan Akan Memasuki Penumbra Bumi Mulai Waktu Mulai Pukul 20 Menit Lebih 42 Detik Seperti Ini Proses Iya Tampak Jauhnya Betul Ya Nah Ini Bulan Masuk Ke Penumbra Bumi Masih Semu Merah Warnanya Belum Purnama Dan Oh ini Sudah Bulan Berakhir Karena Bulan Total Berakhir Di Waktu Indonesia Timur Sekitar Pukul 22 Lebih Tentang Ini dia Waktu Lebih 56 57 58 Ya 22 Pukul 22 Lebih 59 Itu Karena Bulan Total Resmi Berakhir Ya Resmi Berakhir Oke Dan Akan Kembali Menjadi Bulan Purnama Dengan Ini ya Usianya Moon Age 14 9 Days Old Bulan Purnama Hari 15 Nah Kita Selanjutnya Mau melihat Simulasi Atau Penampakan Gerhana Bulan Total Di Wilayah Indonesia Tengah Kita Set Contohnya Wilayah Indonesia Tengah Itu Denpasar Balik Admin Ambil Contoh Kota Denpasar Oke Setnya Tanggal 8 Kita Mundur Dulu Nah Untuk Kefuknya Tetap Sama Di Arah Dari Arah Timur Laut Nah Di Wilayah Indonesia Tengah Itu Gerhana Bulan Total Fenomena Gerhana Bulan Total Akan Mulai Dapat Dilihat Pukul Ini dia Ini Musul Dari Ufuk Nah Sekitar 18 Lebih 20 Menit Waktu Nesa Tengah Kita Zoom Pasisinya Seperti Apa Iya Ketika Bulan Terbit Dari Ufuk Timur Laut Gerhana Bulan Sudah Mengalami Gerhana Bulan Total Awal Gerhana Bulan Total Awal U2 Tadi Di posisi U2 Nah Ini Kita Lanjut Sudah Masuk Ke Gerhana Awal Gerhana Bulan Total Ketika Matahari Terbit Eh Ketika Bulan Terbit Berwarna Berwarna Kemerahan Kemerahan 10 19 Lebih 12 Menit Waktu Indonesia Tengah Nah Di posisi Ini Adalah Fase Terakhir Dari Gerhana Bulan Total Yang Dapat Dilihat Di Wilayah Indonesia Tengah Khususnya Bali Yaitu Di Pukul 19 Lebih 41 Menit Dengan Posisi Ketinggian Seperti Ini Dari Ufuk Di Timur Laut Dan Di Mulai Pukul Ini Bulan Akan Memasuki Penumbra Bumi Atau Bayangan Semua Bumi Dan Akan Terjadi Gelana Bulan Parsial Nah Di posisi Ini Bulan Berada Di posisi U4 Tadi Di posisi U4 Yaitu Berada Di Bayangan Semu Bumi Atau Penumbra Terjadi Gerhana Bulan Penumbra Berwarna Semu Merah Dan Gerhana Bulan Total Keseluruhan Akan Berakhir Di Wilayah Bali Maupun Di Wilayah Indonesia Tengah Wita Itu Sekitar Pukul Sebentar Ini Masih Tampak Merah Masih Tampak Merah Nah Ini Sekitar Waktu 21 Lebih 58 Menit Waktu Indonesia Tengah Ya Itu Resmi Berakhir Berhana Bulan Total Pada Tanggal 8 November Tahun 2022 Selasa Esok Ya Ini Dia Buk Timur Laut Nanti Berakhirnya Tidak Tinggi Nah Kita Selanjutnya Menuju Waktu Indonesia Barat Kita Simulasikan Gerhana Bulan Penampakan Gerhana Bulan Di Wilayah Indonesia Barat Admin Ambil Contoh Di Kota Yogyakarta Tempat Admin Kita Setting Waktunya Dulu Oke Posisinya Terpit Bulan Masih Di Posisi Sama Timur Laut Tara Timur Agak Ke Utara Dikit Ya Dan Nanti Bulan Akan Terpit Di Wilayah Indonesia Barat Jawa Sumatera Bagian Kalimantan Ini Dia Pukul Iya Pukul 17.37 Menit Waktu Indonesia Barat Waktu Indonesia Barat Pusinya Di Jawa Jawa Dan Sebagian Sumatera Tercuali Aceh Sumut Sumbar Bengkulu Itu Agak Kelat Agak Kelat Ya Karena Posisinya Di Sebelah Paling Barat Itu Mungkin Belum Terpit Bulan Kita Dapat Melihat Iya Ini Ketika Bulan Terpit Di Ufuk Timur Laut Di Wilayah Indonesia Barat Sudah Posisi Bulan Pada Posisi Gerahana Bulan Total Awal Bulan Total Awal Yaitu Di Posisi U2 Tadi Dalam Seri Saros Itu Pada Pukul 17 Lebih 38 Dan Di Wilayah Indonesia Barat Puncak Gerahana Akan Terjadi Di Pukul Ini Dia Pukul 6 Ya Pukul 6 Sore 6 Maghrib Atau 18 00 Ya Dengan Ketinggian Wah Tipis Sekali Dari Ufuk Jadi Esok Dari Jawa Atau Sumatera Sebagian Sumatera Kalimantan Kalau bisa Kalau Mau lihat Bulan total ini Dipastikan Suacanya Cerah Ya Tidak Tertutup Awan Yang kedua Carilah Tanah Yang Lapang Ya Tanah Yang Lapang Terutama Di Sisi Timur Laut Timur Laut Itu Harus Tanah Yang Lapang Bebas Dari Halangan Pohon Ataupun Bangunan Ya Carilah Tempat Mungkin Di Persawahan Di Lapangan Ataupun Di Kalau rumahnya Tingkat Ya Bisa Di Lantai Dua Begitu Dan Di Wilayah Indonesia Barat Gerhana Bulan Total Ini Akhir Dari Gerhana Bulan Total Nah Masih Gerhana Bulan Total Ya Nah Ini Akan Mulai Berakhir Gerhana Bulan Total Itu Akan Berakhir Pukul Atau Gerhana Bulan Umbra Itu Akan Berakhir Pukul 18 Lebih Atau Di Posisi U3 Itu 18 Lebih 43 Menit Ya Pukul 6 Lebih 43 Menit Dan Akan Memasuki Penumbra Bumi Yang Ini Posisi U U3 Ya Tadi Di Seri Saros Dan Akan Memasuki Posisi U4 Atau Memasuki Bayangan Semuh Bumi Atau Penumbra Bumi Itu Mulai Pukul 18 Lebih 44 Dan Akan Terjadi Gerhana Bulan Parsial Atau Sebagian Nah Ketinggiannya Sekitar sini Ketinggiannya Dari Ufuk Ya Dan Bulan Akan Seluruhnya Meninggalkan Umbra Bumi Menuju Penumbra Bumi Pukul 19 49 Bulan Akan Memasuki Penumbra Bumi Pukul 19 Lebih 49 Menit Waktu Indonesia Barat Dan Bulan Masih Tampak Lebih Cerah Ya Tapi Masih Berwarna Semuh Merah Dan Secara Total Kerana Bulan Penumbra Akan Berakhir Di Wilayah Indonesia Barat Jawa Sumatera Dan Kalimantan Pukul Ini Ya Sekitar Pukul 9 Setidaknya Pukul 9 Itu Bulan Sudah Keluar Dari Penumbra Bumi Atau Bayangan Semuh Bumi Dan Kembali Purnama Serah Kembali Iya Ini Ketinggiannya Sekini Nah Beginilah Pemaparan Dari Langit Lokagana Mengenai Fenomena Astronomi Yang Terjadi Pada Hari Selasa 8 November Tahun 2022 Esok Dan Pastikan Jika Anda Ingin Melihat Fenomena Astronomi Ini Pastikan Langit Atau Cuaca Di Wilayah Anda Wilayah Pengamatan Anda Itu Cerah Tidak Tertutup Awan Ya Anda Dapat Melihat Perakhiran Cuaca Dari BMKG Ataupun Situs Situs Online Lain Ya Yang Kedua Anda Pastikan Anda Melihat Mengamati Di Wilayah Yang Lapang Terutama Di Arah Timur Laut Ya Yang Tanah Yang Lapang Bebas Dari Gangguan Pohon Maupun Rumah Ya Carilah Lapangan Atau Persawahan Ataupun Kalau rumahnya Bertingkat Ya Dari Lantai Dua Ya Lantai Dua Atau Lantai Tiga Rumahnya Begitu Semoga Bermanfaat Apabila Ada Kesalahan Atau Penjelasannya Akan Wibet Admin Mohon Maaf Dan Sebagai Informasi Jika Esok Tanggal Lapan Cuaca Cerah Admin Akan Melakukan Siaran Live Atau Pengamatan Langsung Gerana Bulan Total Ini Jadi Pastikan Anda Untuk Subscribe Channel Lokagana TV Ini Dan Nyalakan Lonceng Agar Mendapat Notifikasi Jika Admin Akan Melakukan Streaming Pengamatan Tanggal 8 November Tahun 2022 Hari Selasa Esok Demikian Dari Admin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Literasi Ten ozone focusing on